Sebuah bus pariwisata radar kesepuhan berpenumpang puluhan orang terjun ke jurang di kampung Citeko Panjang, desa Citeko, kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Bus berangkat dari Jakarta menuju sebuah villa di kawasan Cikodom, Puncak. Menurut keterangan saksi, bus melaju dengan kecepatan tinggi saat berada di jalan turunan hingga terjun ke jurang sedalam 8 meter. Diduga bus mengalami remblong. Delapan penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Berdasarkan keterangan saksi sih, karena dia tidak menguasai medan, untuk kecepatannya tidak terlalu cepat. Jadi penumpang ini mau kemana dari rumah kemana? Mau dari Jakarta sebetulnya, mau liburan. Kejadian ini kini dalam penanganan unit lakar lantas Pores Bogor dan supir bus tengah dimintai keterangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.